Intro Pemerintah Kabupaten Mimika mulai melakukan seleksi terbuka untuk jabatan sekretaris daerah di Hotel Horizon Ultimati Mimika pada selasa 16 April 2024. Seleksi diikuti empat penjabat setingkat Esalon 2, yakni Abraham Katiyao, Yohana Paliling, Roni Marian, dan Michael Roni Gomar. Seleksi sekda ini dibuka penjabat sekretaris daerah Mimika Ida Wahyuni, mewakili Bupati Altinos Omaling. Dalam sambutannya Ida mengungkapkan, pelaksanaan seleksi sekda definitif menjadi salah satu tugas lama Pemkap yang akhirnya hari ini terlaksana. Ida memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Mimika, beserta jajarannya, sekretariat, dan panitia seleksi yang telah bekerja. Ida berharap kepada tim seleksi bekerja profesional, begitu juga dengan tim asesmen, sehingga Mimika memiliki sekda definitif yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Perwakilan tim asesmen dari Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Purwanto menjelaskan, dalam seleksi sekda, metode yang digunakan terdiri dari beberapa simulasi. Pertama, sikluentif, analisis kasus, grup diskusi, diikuti presentasi oleh masing-masing peserta, juga wawancara. Sementara itu, Kepala BKP SDM Mimika, Evert Hindau mengatakan, proses seleksi yang dilakukan saat ini adalah tahapan awal. Setelah tahapan ini dilakukan, proses pengolahan penilaian selama lima hari, untuk kemudian dilanjutkan dengan tahapan wawancara dan rekam cucak peserta, yang dilakukan oleh tim panitia seleksi. Evert menambahkan, tim pansel seleksi sekda definitif Mimika, terdiri dari ketua tim yakni PJ Sekda Papua Tengah Anwar Damanik, anggota Kepala Kantor Regional BKN Wilayah 9, Sabar P. Sormin, Inspektur-Inspektorat Papua Tengah Hasan Warihi, dan dua akademisi. Terima kasih telah menonton!